Seorang penumpang bus Transmetro Pekanbaru atau TMP mengaku mengalami pelecehan yang dilakukan oleh terduga pelaku yakni pramugara di bus tersebut viral di media sosial. Diketahui sejumlah penumpang turun dari bus mengamuk dan meneriaki pramugara tersebut yang terekam dalam sebuah video amatir pada Jumat 15 Juli 2022 lalu. Atas kejadian itu, terduga pelaku terancam dipecat dari pekerjaan jika terbukti bersalah. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com pada Sabtu 18 Juli 2022, tampak dalam video puluhan orang meneriaki dan meminta pramugara itu untuk keluar dari bus. Terlihat terduga pelaku diklaim telah melakukan tindak asusila di dalam bus. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Yulia Reso, memberikan tanggapannya atas adanya kasus tersebut. Dikatakan olehnya, jika terduga pelaku terbukti melakukan pelecehan terhadap korban di dalam bus, maka pramugara itu akan dipecat. Terlebih jika korban diketahui masih remaja atau di bawah umur. Mantan camat rumbai pasisir itu mengatakan bahwa proses hukum terhadap pelaku harus dilakukan. Ia mengatakan bahwa proses hukum terhadap pelaku agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mengatakan perbuatan asusila di transportasi masal itu harus ditindak tegas. Yulia Reso menuturkan, pihak terduga pelaku juga berhak menyampaikan kejadian sebenarnya kepada pihak kepolisian. Sementara, dirinya secara pribadi dan sebagai kepala Dinas Perhubungan menyampaikan permohonan maaf. Ia menilai kejadian ini membuat aktivitas pengguna jasa transportasi masal ini jadi terganggu. Yulia Reso menilai kejadian tersebut memberi kesan kurang baik kepada pengguna jasa bus TMP. Ia menegaskan agar kejadian seperti ini tidak digeneralisir terhadap seluruh layanan di transportasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!